Hello Legends, perhatikan baik-baik korek api yang ada di tangan gue dengan sedikit konsentrasi. Yang lo bisa lakuin adalah lo bisa twist korek apinya just like that, ya kan? Tapi nggak cuma itu, kita akan coba buat bentuknya permanent. Watch. Kalau gue tiup kayak gini nih, korek apinya stay in place just like that. Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin trik sederhana ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana, di sini aja. Langkah pertama kalian adalah cari satu buah korek api, ya kan? Nah, abis itu yang bakal kita lakukan adalah kita akan buang gasnya yang ada di dalam korek api ini. Dan kalian nggak perlu bongkar korek apinya, gue punya cara gampang buat kalian semua, perhatikan baik-baik. Yang gue biasa lakukan adalah gue pakai karet gelang, ya. Dan gue akan tekan pedal gasnya dengan karet gelang ini. Nah, jadi langkah pertama gue adalah gue bakal ambil karet gelang, and then gue sangkutin tepat di pedal gasnya, and then gue akan double check. Gue akan coba dengerin apakah gasnya keluar atau nggak. Kalau gasnya gue rasa belum keluar atau keluarnya terlalu sedikit, ini berarti karet gelangnya itu kurang nekan. Nah, jadi yang bisa kalian lakukan adalah kalian tinggal tarik karet gelangnya sekali lagi, pelintir, and then gunain karet gelang yang sama untuk tekan pedal gasnya just like that. Nah, begitu kalian denger suara, ini berarti gasnya lagi keluar dari korek apinya, kita tinggalin dulu sebentar, and then kita ngecek investasi kita di binomo dulu. Kalian semua udah punya binomo belum? Kalau belum punya, nih gue bakal taruh link di bawah, di description, ya kan? Kalau misalnya kalian udah punya, sini gue ajarin cara mainnya. Jadi buat main binomo caranya sederhana banget, pertama-tama pastikan kalian punya saldo di real account kalian. Nah, kalau kalian perhatiin, di real account gue sekarang ada 19 juta something-something, itu yang bakal kita pake buat investasi. Nilai investasi juga bisa disetting dari 14 ribu rupiah sampai ke 14 juta rupiah, itu nilai paling tinggi. Kalau gue nih, gue selalu main di 1,4 juta. Untuk aset yang dimainkan, ya itu juga bisa macem-macem dari kripto, pound sterling, dolar, altcoin. Kalau gue nih, gue pasti mainnya di kripto. Kenapa? Karena gue terbiasa baca grafik kripto. Plus margin-nya juga lumayan tinggi. Sekarang binomo punya support 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, jadi kalau kalian ada masalah, misalnya tiba-tiba akun kalian ngeheng, tinggal pencet tombol support ke daerah sini, kontak, ya kan? Nah, nanti kalian bakal diantar ke sebuah halaman support at binomo.com. Sebelum kalian mulai berinvestasi, kalian tetap harus buat yang namanya deposit. Nah, jadi caranya pencet tombol kuning ini, nanti kalian bakal diantar ke sebuah halaman. Nah, ada banyak banget metode pembayaran yang kalian bisa lakukan, mulai dari mbanking, kartu kredit, virtual account, internet transfer, ya kan? Pokoknya macam-macam, tinggal pakai aja cara yang paling nyaman buat kalian. Nah, karena waktu udah dekat, kita langsung investasi aja. Hari ini kita investasi di downtrend, kelihatan duit gue udah masuk. Kita tinggal tungguin aja, guys. Santa Claus efek ini. Ayo turun terus. Nah, ayo turun lagi dikit. Turun lagi. Udah, ayo. Udah, turun. Ayo. Ayo, turun terus. Turun terus. Yes. Lihat nggak tuh? Lihat nggak? Nih, gue kasih lihat nih penghasilan gue. 2.562.000 semuanya gue hasilin di rumah aja. Masa iya kalian nggak pengen menghasilkan di rumah aja? Download Binomo hari ini juga. Link ada di description. Setelah gasnya habis, ya kan? Dan kalian pastikan gasnya benar-benar habis, buka karet gelangnya, and then kita bisa mulai prosesnya. Kalau kalian perhatikan, di meja gue udah siapin beberapa korek api. Ini yang bakal kita pakai buat memelintir korek api ini. Nah, jadi yang lo bisa lakuin adalah, lo ambil korek apinya, lo nyalain, and then lo tempelin apinya di sisi-sisi korek api ini. Nah, jadi lo tempelin apinya sedikit, and then lo mundur sedikit, ya kan? And then lo lihat lagi, ya kan? Posisinya, right? And then lo bakar-bakar lagi, right? Ini yang gue lakuin. Ini lo bisa pakai cara lain. Banyak orang yang ngajarin pakai kompor, mungkin bisa juga, tapi gue berasa kayak kalau gue pakai kompor itu, gue nggak begitu bisa menilai apakah ini bakal meleleh atau nggak. Ngerti nggak maksud gue? Nah, jadi gue tetap berasa feeling gue itu jauh lebih aman, jauh lebih cun kalau gue pakai korek api, and then gue leleh-lelehin sisinya seperti ini. Dan kalau lo perhatiin, korek api ini gue setting agak sedikit, besar sedikit, ya kan? Apinya. Kalau misalnya lo mau kecilin dikit juga boleh, nggak ada masalah. Kalau lo mau lebih aman, ya, ini sedikit tips ya, lo harus agak sabar dikit. Kalau lo mau lebih aman, apinya ya lo buat jangan pernah menempel dengan badan korek apinya. Itu jauh lebih aman. Karena kalau dia menempel nih, dengan badan korek apinya, yang akan terjadi adalah korek apinya itu bisa melendung. Kalau dia melendung nih kayak gini nih, udah nggak ada obatnya. Lo harus ganti korek api baru. Nah, jadi lagi-lagi gue bakal ulangin lagi. Ya. Lo bakar-bakar sisinya, dan mungkin lo nanya, bang, kenapa lo pakai ada 4 biji korek api nih di sini nih? Nah, itu dia tuh. Itulah kejeniusan gue. Nanti, begitu lo nyalain, ini bakal makin lama makin panas. Lo istirahatin dulu sebentar, and then lo pakai korek api kedua untuk ngebakar badan korek apinya. Ya, dan lo bisa ngeliat ini udah siap atau belum untuk dipelintir. Sederhana nih. Caranya adalah, ya, lo perhatiin warnanya. Nah, jadi ketika korek api ini, ini kan bahannya dari plastik nih. Begitu dia meleleh nih, plastiknya itu bakal makin mengkilat. Nah, begitu dia makin mengkilat nih, itu berarti dia itu udah siap untuk dipelintir. Nah, di sini gue udah ngeliat, ini kayaknya udah lumayan aman. Ya, hati-hati. Ya, kalau lo berasa ini kayaknya udah mulai kepanasan, pinggirin lagi korek apinya, pakai korek api yang baru. Ya, mungkin kalau kompor, mungkin jauh lebih gampang, jauh lebih praktis. Tapi entah kenapa, gue nggak pernah bisa nebak dengan akurat kalau pakai kompor. Ya, korek api selalu jadi way to go gue. Nah, kalau lo bisa lihat kayak gini nih, ini gue kira-kira aja ya. Yang gue lakuin adalah, gue tinggal pelintir korek apinya ke samping. Just like that. Kalau misalnya kurang nih, ya, lagi-lagi yang lo bisa lakuin adalah lo tambahin lagi apinya. Ya. Intinya cepet-cepet aja, jangan-jangan lo tempel terlalu lama. Lo jalan-jalanin aja apinya di sekitar. Korek api seperti ini. Right. Dan jangan lupa ya, semua sisinya harus kena. Jadi pinggiran korek apinya, sisi lebarnya, sisi sempitnya, itu harus kena semua. Kenapa? Karena kalau lo paksain pelintir nih, tapi semuanya tidak rata, nanti lo yang bakal susah sendiri. Ya kan? Nah, disini kan enak tuh. Tinggal lo pelintir dulu tuh. Ya kan? Nah, begitu lo pelintir nih, ya, ini yang biasa gue lakuin. Yang gue lakuin adalah, gue taruh dia di meja, and then gue bikin dia flat kayak gini. Flat ke arah sini, and then, dalam hitungan detik nih, dia akan permanent stay di situ. There you go. Ya? Simple nggak? Simple ya kan? Nah, sekarang kalau kalian udah mengerti gimana cara buatnya, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mainnya. Satu yang kalian nggak boleh lupa adalah, sebelum kalian mulai main, ya, adalah korek api ini harus diisi dulu. Nah, kelihatan kan gasnya udah ada, ya, ini gue isi buat formalitas aja. Selama korek apinya tidak akan rembocor, gasnya itu bakal terisi. Nah, liquid yang gue gunakan adalah butane atau butana. Ini bisa kalian pakai untuk korek api, jenis apapun asal gas. Anyway, ayo kita masuk ke cara mainnya. Banyak magician, bingung banget gimana caranya ngelakuin trik yang satu ini. Kenapa? Ya, karena kita punya metode untuk nge-switch coin, kita punya metode untuk nge-switch kartu, tapi kita nggak punya metode untuk nge-switch korek api. Nah, jadi gini, gue kasih lu metode paling dasar dulu. Dua buah korek api, satu udah dipelintir, satu belum dipelintir sama sekali. Yang udah dipelintir, gue bakal taruh di pangkuan gue. Bayangin skenario, kita lagi di cafe, lagi nongkrong sama temen-temen. Korek api di meja, dipakai buat ngerokok sama temen-temen. Ketika percakapan lagi asik, ya kan? Kenapa? Karena nggak ada yang nyangka lu bakal main sulap. Paham nggak? Ya kan? And then lu ambil rokok sebatang, lu ngerokok, and then lu kasih lihat mereka, eh, gue kasih lihat tuh satu trik sulap nih. Perhatikan bener ya korek api ya. And then di depan mata mereka, lu twist korek apinya, just like that, ya kan? And then lu kasih mereka periksa korek apinya. Ini adalah metode yang dilakukan oleh magician selama bertahun-tahun. Tapi tenang, Rinku punya metode yang lebih ganteng lagi. Jangan kemana-mana, di sini aja. Metode kedua yang bakal gue share ke kalian semua adalah metode yang tadi gue pake di opening video ini. Perhatikan baik-baik, dua buah korek api, satu kosong, satu isi. Yang gue bakal lakuin adalah, gue bakal angetin dinding dari korek api yang kosong. Ingat ya, korek api yang kosong yang diangetin. Jangan kebalikannya. Nah, abis itu, begitu gue ngecek, oh, ini korek api udah aman nih, udah bisa nih, di pelintir nih. Ya kan? Gue langsung berdiri, ya kan? Ingat kamera rolling, dan ini adegan yang kalian lihat. Legends, perhatikan baik-baik korek api di tangan gue. Dengan sedikit konsentrasi nih, lo bisa ngerubah bentuk koreknya just like that. Ya? Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana caranya ngelakuin trik sederhana ini sesat lagi. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.